Selain ex-kepala BPN, polisi juga menetapkan dua tersangka lainnya. Saat ini ketiganya belum dilakukan penahanan karena masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara satu terlapor hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka karena maju sebagai calon anggota legislatif. Polisi sudah melakukan pemeriksaan pada 34 saksi dan satu keterangan ahli serta menahan barang bukti. Para tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Akan kami sampaikan terkait perkembangan perkara terkait pasal 264, 263 serta 55 itu untuk kasus pemalsuan, pemalsuan dokumen yaitu sertifikat tanah. Sudah memasuki kemarin kita sudah gelar perkara dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka untuk tiga orang. Tiga orang dengan inisial JW, YS, dan EA. Tiga orang dengan inisial JW, YS, dan EA.